Pemirsa, shrinkflation adalah sebuah fenomena di mana sebuah produk mengalami penyusutan ukuran kemasan hingga isi. Nah, untuk mengetahui apa sih sebenarnya shrinkflation itu, sebelum nanti kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda, berikut kami hadirkan informasinya. Saat ini, tak sedikit varian produk di pasaran yang mengalami penyusutan. Kemasan dan isi produk yang sering dikonsumsi masyarakat berukuran menjadi semakin kecil. Fenomena tersebut dinamakan shrinkflation, yakni penyusutan produk dikarenakan kenaikan biaya distribusi dan bahan baku, namun tidak diimbangi dengan kenaikan omset maupun daya beli konsumen. Alih-alih menaikkan harga barang, produsen memilih untuk mengurangi ukuran barang tersebut. Perubahan ukuran ini dilakukan secara pelan-pelan, hingga terkadang butuh waktu untuk masyarakat untuk menyadarinya. Ekonom Bima Yudistira menjelaskan, untuk mengatasi hal ini, pemerintah bisa membantu pelaku usaha untuk meringankan biaya pelaku usaha dengan sejumlah upaya. Yakni dengan menyediakan bahan baku yang terjangkau, memperbaiki infrastruktur logistik, dan meningkatkan upah masyarakat kelas menengah. Flation merupakan fenomena di mana barang yang dijual, itu mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun dari segi volume. Dan ini banyak terjadi sebagai contoh di makanan ringan, harganya sama, bahkan harganya lebih mahal, tapi dari sisi ukuran atau gram itu berkurang. Kosmetik pun juga terjadi hal yang hampir sama. Perusahaan di sektor industri makanan minuman itu yang mulai melakukan strategi yang mengarah pada shrink flation. Karena adanya tekanan ekonomi saat itu, dan hal ini diperburuk pada pandemi COVID-19 tahun 2020. Perusahaan yang masih bisa bertahan, omset harus bisa tetap terjaga, sehingga mereka bisa tetap merekrut karyawan baru. Akhirnya yang dikorbankan adalah kualitas dan kuantitas dari produk yang dijual. Selain itu, inflasi global juga mempengaruhi fenomena shrink flation ini. Di Indonesia sendiri, sudah banyak produsen makanan dan minuman kemasan yang menerapkan metode ini. Selain Indonesia, berbagai negara lain seperti Amerika Serikat, India, dan Inggris sudah melakukan hal serupa pada produk-produk makanan dan minuman kemasan hingga produk rumah tangga. Tim Liputan, Metro TV Dan untuk membahas terkait dengan fenomena shrink flation, kita akan membahasnya langsung bersama dengan ekonomi senior dari Samuel Sekuritas, ada Mas Fitra... Terima kasih Mas Fitra sudah hadir bersama kami. Sama-sama Mas Fitra, Mas Fitra, sehat Mas? Sehat, hari ini Mbak Valen gak nyanyi ya? Oh, enggak, hari ini gak nyanyi. Oh, bukan Valen yang gitu ya? Iya, hari ini kita... Karena kalau yang ini kita khusus bahas soal shrink flation. Nah, hari ini. Aku bertanya-tanya Mas, biasa kalau pagi-pagi kan ngopi ya? Iya. Beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu tuh, ini tuh full. Tapi kenapa kok tiba-tiba belakangan hari terakhir tuh saya baru sadar kok berkurang gitu? Nah, ini apakah termasuk shrink flation? Bahasa sederhananya tuh apa yang bisa menjelaskan sih Mas Fitra? Iya, betul ya. Kita disini kan lagi membahas bukan topik Marvel ya. Kalau Marvel itu kan ada Ant-Man ya. Jadi dia mengkerut jadi kayak semut. Nah, tapi agak mirip lah. Ini shrink flation itu artinya ya bungkusnya jadi lebih kecil. Jadi fenomena ini sebenarnya udah lama tetapi baru dipopularkan tahun 2009 ya sama ada ekonomi Amerika namanya Pipa Malmgren. Dia buat buku. Bukunya adalah Signals, How Everyday Science Help Us Navigate the World's Traburance Economy. Nah, jadi dari situlah kemudian muncul istilah shrink flation. Kalau di Indonesia mungkin kita baru ngeh pas tahun 2018. Waktu itu ingat nggak Pak Sandi Uno sempat bilang tempe setipis ATM? Nah, itu sebenarnya shrink flation juga. 2018-2019 ya. Karena kalau kita lihat postur di tahun 2018, itu producer's price index, harga produsen, itu sekitar 7%, 7,5%. Sementara harga di konsumen sekitar 3%, artinya hampir 4% gap-nya. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu indikator shrink flation. Jadi produsen itu nggak naikin harga, tapi bungkusnya dibuat lebih tipis. Kenapa sih dibuat lebih tipis? Karena kan konsumen pas dilihat, waduh kalau saya naikin harga, nanti konsumennya mau beli atau nggak. Jadi nanti kalau pada kabur ya mendingan, yaudah deh tahan-tahan nih meskipun ongkos produksi naik, gimana cara ngakalinnya? Yaudah bungkusnya dibuat lebih tipis, tempenya dibuat setipis ATM, gitu kan. Yang penting masih bisa dijual harganya nggak naik. Kalau dia protes, ya harga-harga lagi naik, Bu, gitu kan. Setipis kartu ATM ya, Mas? Bukan setipis ATM. Artinya bisa resipis kartu ATM, ya. Jadi misalkan-karan menciptakan ilusi begitu ya. Kalau barang ini sebenarnya tetap sama, seperti yang sebelumnya pernah dibeli, pernah dikonsumsi. Tapi ternyata memang itu amountnya berkurang. Jadi ini bukan hanya sekedar asumsi kan kadang. Orang bilang, aduh ini kayaknya makin sedikit deh. Nanti kan ada yang jawab, ah paling perasaan kamu doang. Kan biasanya begitu. Tapi ini memang benar terjadi. Ini benar-benar. Amountnya berkurang. Benar-benar terjadi. Kalau misalnya gini-gini, kalau misalnya harganya naik, kan mak-mak pada protes gitu kan. Jadi yang dilakukan oleh produsen adalah karena dia mengantisipasi kemarahan mak-mak, jadinya ya harganya dibuat stabil aja. Tapi ketika mereka nanya, kalau jadi kayak gini, enggak, itu perasaan aja. Tapi padahal memang dikurangin. Dikurangin. Jadi lebih tipis, kemudian lebih kecil, terus isinya mungkin lebih sedikit. Kalau misalnya kalau kita bicara yang produk-produk seperti minuman, mungkin ada reformulasi dalam bentuk kualitasnya. Misalnya kalau kopi, kopinya. Susunya diganti, kopinya dibuat yang lebih. Di bawah kualitasnya, grade-nya. Dan jadi harganya tetap. Jadi kualitas juga, kuantitas juga bisa berkurang. Bisa. Dan memang mungkin hanya berlaku di kalangan ekonomi tertentu mungkin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di mana, kalangan mana yang sangat merasakan hal ini. Kita akan tanya dulu terhadap soal ini, terhadap pengurus harian YLKI, yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat pagi. Mas Tulus, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah, maaf tidak, saya gabung ke studio. Tidak apa-apa. Yang penting Pak Tulus bisa share perspektif pagi ini di Selat Pagi Indonesia. Oke, kita lihat ke sana. Mas Tulus, jadi apakah sudah ada laporan dari konsumen terkait dengan string inflation ini? Sebenarnya ini terasa nggak sih di kalangan masyarakat? Ya, tentu saja. Dan saya kira fenomena string inflation itu bukan hanya kepada pelaku usahanya, tapi juga ke konsumennya. Dalam arti konsumen yang biasa makan daging, misalnya jadi nggak makan daging mungkin makan telur, atau makan tempe, atau dagingnya digurangi, dan seterusnya. Jadi ini soal respon terhadap kondisi sosial ekonomi dari masing-masing perspektif, ya, ada pelaku usaha dan juga konsumen. Tapi yang seperti tadi dipaparkan oleh Mas Fitra, saya kira fenomena ini tentu saja berpotensi merugikan konsumen, atau bahkan merugikan konsumen sebagai pengguna satu produk, ya, secara ekstrim. Kenapa? Karena harganya sama, atau bahkan lebih tinggi, tapi kualitasnya dikurangi, atau volumenya dikurangi. Yang pertama, yang kedua, bahkan bisa berdimensi lebih serius, kalau antara label dengan isinya tidak sama. Jadi misalnya labelnya mengatakan kopi tertentu, ya, kandungan tertentu, tapi isinya berbeda. Nah, ini bisa bermasalah dari sisi hukum. Tapi kalau labelnya juga disebutkan bahwa volumenya adalah sekian miligram atau sekian gram, dan itu sesuai, itu yang kemudian menjadi hal yang hapa, semacam jimik marketing yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dan kedua, ini juga bisa merugikan bagi pelaku usaha sendiri dalam jangka tertentu atau bahkan panjang, karena konsumen akan menghukum pelaku usaha dengan migrasi ke merek tertentu, ya, atau barang tertentu yang sejenis. Sehingga khawatirnya malah merek-merek tersebut ditinggalkan oleh konsumen, dan kemudian nanti ketika kondisi sudah normal, konsumen tidak balik kepada merek tersebut. Jadi, saya kira pelaku usaha juga harus hati-hati dalam melakukan string inflation, karena konsumen punya perilaku sendiri untuk menghukum pasar, gitu. Oke, oke. Jadi, banyak kerugian, ya, Iqbala, ternyata. Berhasil yang digunakan untuk punya mekanisme sendiri untuk menghukum pasar. Menarik. Mas Terus, nanti kita akan bahas lebih lanjut, nanti kita tanya lagi kepada Mas Fitra. Namun, kita akan bergabung dulu. Kata warga itu apa sih sebenarnya? Ya, respon-respon masyarakat, respon warga itu apa sih, pemirsa terkait dengan fenomena string inflation ini? Kita akan tanyakan langsung, ada reporter Petrol TV, Rona Marina, dalam segmen Warga Bicara. Rona, silahkan, Rona. Ya, baik Iqbal dan juga Valen. Ini pasti tidak hanya saya saja, namun Iqbal, Valen, dan juga pemirsa, dia pasti merasakan ya, bahwa memang akhir-akhir ini, makanan cemilan atau snek cemilan favorit kita, ini tiba-tiba menyusut begitu ya, mengecil, namun harganya tetap sama. Nah, hal ini disebut dengan fenomena string inflation, yang kerap terjadi, dan tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja, namun juga di negara-negara lainnya. Dan saya akan jelaskan mengenai, mengenal dari fenomena string inflation ini sendiri. Nah, fenomena dari string inflation ini adalah, sudah dianggap wajar, terjadi di Indonesia, di mana trik ini digunakan oleh para produsen untuk tidak meningkatkan harga, namun tetap sama begitu ya, terkait dengan kualitasnya. Karena meskipun demikian juga meningkat begitu, terkait dengan harga-harga bahan baku, yang terus dipakai atau digunakan untuk membuat si makanan kemasan tersebut. Dan kemudian, apa itu sebetulnya? String inflation? Nah, string inflation ini adalah menyusutnya, atau kuantitas, atau isi dari makanan-makanan cemilan, ataupun snek, yang sehari-hari kita konsumsi juga, dan ada di tengah-tengah kita, yang secara diam-diam ini menyusut, namun harganya tetap sama. Dan hal ini pun juga dipicu oleh dua hal, yang pertama adalah inflasi, atau kenaikan harga dalam waktu tertentu secara terus-menerus. Dan memang inflasi itu juga terkadang terjadi secara tajam begitu ya. Dan kemudian, karena terkena biaya produksi yang terus meningkat. Dan kemudian, hal ini pun berdampak terhadap makanan maupun minuman kemasan. Nah, selain itu juga, ini juga berdampak tidak hanya bagi negara Indonesia saja, namun juga ada seperti negara India, kemudian juga negara-negara di Amerika, dan juga negara-negara di Inggris. Nah, dan Valen dan juga Iqbal, dan berikut adalah pendapat dari warga, yang beberapa menit yang lalu baru saja kami rekam, terkait dengan seperti apa mereka melihat dari fenomena string inflation ini. Kita juga, ini ya, semua kan semua makanan serba mahal ya, jangan dikurangin lah, memoginya harus lebih yang kayak dulu lagi banyak gitu ya isinya, tapi lebih tebal. Ini kan sekarang lebih tipis kan, sekarang memang harga, harga memang naik, tapi kan itu, kalau buat anak-anak sih, kalau kita beli itu anak-anak makannya saja satu saja berkurang. Jadi harus ditebalin dikit saja lagi gitu lah, biarpun harganya sama, tapi kualitasnya menjamin gitu. Kitanya rugi ya, karena kan dia cukup naikinnya lumayan, kitanya juga dapatnya kecil, dia cukup rugi sih buat saya sih. Untuk kayak gitu sih menurut saya, mengimbangnya aja ya, sama penglihatan konsumen, konsumen yang masyarakat punya penghasilannya lah, diimbangin aja deh, menurut saya sih gitu. Demikian, Iqbal dan Valen kembali ke Anda di studio. Baik. Rona Marina, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda dalam segmen Warga Bicara kali ini. Oke, jadi seperti itu pendapat warga, kita akan bahas lebih lanjut, kita harus diadakan lebih dahulu, pemerintah kami akan kembali, tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Pak Bersa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama dengan Iqbal, di sini juga kita bahas seringflation, masih bersama Pak Tulus, dan juga ada Mas Fitra. Saya mau ke Pak Tulus, Pak Tulus, kalau seperti ini kasusnya, seringflation terjadi di mana-mana, di segala level, dan yang terugikan adalah saya, Iqbal, dan pengguna lainnya, konsumen terugikan, bagaimana konsumen itu harus menyikapi hal ini Pak Tulus, kerugian ini? Harapannya pertama, konsumen jangan juga merespon dengan seringflation di pola konsumsi rumah tangganya ya, artinya jangan kemudian tadinya makan daging, kemudian tidak makan daging ya, atau mengganti dengan telur masih oke, atau tempe oke, tapi jangan kemudian malah mengurangi kualitas makan karena kondisi itu. Tapi juga konsumen bisa melakukan audit terhadap pola konsumsinya, khususnya bagi yang menengah bawah. Misalnya ya, di menengah bawah itu kan, anggaran untuk beli rokoknya masih sangat tinggi, ya itu menurut data BPS. Nah itu harus di-take over, harus di-migrasikan untuk kemudian mengurangi, atau bahkan mengalihkan, untuk membeli kebutuhan pokok yang ada kenaikan harga. Jadi konsumen jangan merespon fenomena seringflation di pasar, dengan fenomena seringflation di rumah tangga, tapi tolong audit pola konsumsinya yang lebih rasional, dan lebih mengarah kepada hal yang lebih urgent, yaitu kebutuhan bahan pangan, daripada untuk misalnya sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu misalnya merokok, atau bahkan minuman-minuman manis misalnya. Kira-kira gitu Mbak, Jadi rationalize and prioritize gitu lah ya, kalau bagi konsumennya, itu dari segi konsumen. Mas Tulus, terima kasih ya, sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terakhir, Mas Fitra, jadi gimana Mas, ini kan sudah terjadi, apakah sebenarnya di tataran kebijakan tuh, apakah bisa dirubah dengan kebijakan, supaya seringflation ini, dampaknya tidak begitu luas, atau kita pasrah saja, seperti kata Mas Tulus, kita yang harus mengakali ekonomi kita? Ya yang jelas, perlu ada intervensi pemerintah lah, ini kan cara produsen mengakali, supaya harganya itu, tidak segera ditransmisikan ke konsumen. Ingat nggak pembahasan kita, minggu yang lalu, kita bicara mengenai middle class yang lebih shrinking, dan salah satunya adalah, porsi pengeluaran makanan itu, meningkat gitu kan, dan memang, kalau kita lihat, ya paling banyak seringflation ini, ke komunitas pangan gitu kan, karena mereka sudah melihat bahwa, kalau misalnya dinaikin, konsumennya tertekan, akhirnya mereka nggak jadi beli lagi. Tadi Pak Tulus bilang, yang tadi ya beli daging, jadi akhirnya beli telur, jadi mencari sumber protein baru yang lebih murah, kalau itu segera ditransmisikan matanya, kayaknya kita tidak fair juga, untuk kemudian menyalahkan produsen, dalam halnya, kan mereka dalam kondisi tertekan nih, bagaimana caranya, yaitu pemerintah bisa intervensi, bisa subsidi, dan macam-macam ya. Untungnya sekarang, kita sudah melihat bahwa, suku bunga kita sudah turun, nah ini mudah-mudahan, mampu untuk kemudian mengurangi, ongkos financing, ongkos produksi, dan sehingga pada akhirnya, ya fenomena seringflation ini, bisa ditertangani dengan baik. Kondisi realnya sekarang gimana sih Mas? Kondisi real menurut saya sih, sekarang jauh lebih bagus lah, untuk ke depannya prognosisnya, karena kita sudah melihat bahwa, the Fed sudah mengurangi suku bunganya, dan kemudian ada inflow ke dalam negeri, sehingga yang kemarin itu, mempengaruhi ongkos produksi, produsen adalah lebih ke arah, imported inflation, karena rupiah kita terlalu rendah nilainya, sekarang kan rupiah kita sudah menguat nih, harapannya ketika melakukan impor lagi, nanti harganya tidak terlalu mahal, sehingga ya tadi, tekanan dari si produksinya itu, tidak terlalu besar, jadi tidak ada siringflation lagi, kembali ke normal. Jadi harus ada campur tangan pemerintah, supaya ini bisa teratasi, dan yang jadi pengguna konsumen, masyarakat tidak terlalu merugi. Betul. Terima kasih. Terima kasih Mas Fitra. Semoga ini penuh lagi nanti, dengan waktu dikat. Terima kasih Mas Fitra, Faisal Astriadi, ekonom UI, senior ekonomis, sama sekuritas Indonesia, sudah bergabung dengan selama begini. Terima kasih Mas Fitra. Terima kasih Mas Fitra. Dan sebelumnya, tadi juga ada Pak Tulus Abadi, kembali dari IALKI. Tampak bersa, itu tadi pembahasan seputar siringflation, nanti saya jadal, kami masih akan kembali untuk Anda, dengan ulasan lain tentunya. Tetaplah bersama KB. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.